Setahu saya ada kasus pembunuhannya. Yang kesan hutan sudah dua kali ya, menjalani hukuman, tentu ini menjadi background yang kita akan lebih kuatkan lagi. Ada akan pemeriksaan-pemeriksaan psikologi para pelaku juga sedangkan kita siapkan, kita siapkan baterainya yang tepat, artinya nanti akan kita bisa menangkap apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dalam keberibadiannya, dan kemudian kita akan bisa mengungkap lebih dalam lagi apa yang menjadi motif daripada yang bersangkutan. Dan demikian kita terus berupaya agar kemudian kasus dituntas-tuntasnya, tentu melalui kerjasama dengan teman-teman semuanya. Terima kasih, kita akan terus meverifikasi informasi-informasi yang rekan-rekan sampaikan ke saya, maupun ke tim Benjide, untuk kita kemudian memperkaya skup yang kita sedang lakukan, jadi tidak hanya pada hal-hal tertentu, tapi hal yang lain juga kita gali. Terima kasih. Itu dua hukuman yang sebelumnya dijalani oleh SIP ini atas kasus apa saja? Setahu saya ada kasus pembunuhannya. Pak, B ini kaitannya apa, Pak, dengan korban ini, Pak? Nanti itu terkait motif, jadi kita akan memastikan apa yang menjadi motif melalui penggalian. Maka, kita sendiri sudah ada apa, kita sendiri mau lanjut? Nanti kita akan verifikasi sedang berlangsung, untuk memastikan. Ada potensi kersangkutan lain? Tentu dengan bukti nanti kita akan memastikan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.